PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sekalipun miskin, ia selalu berseri-seri dan penuh perhatian terhadap orang lain. Ia mentaati perintah dan kemauan orang tua, sebab ia selalu ingin membahagiakan mereka. Rosa semakin menjadi gadis yang cantik. Ibunya sangat bangga dan menginginkan agar putrinya dipersunting pria kaya. Namun, Rosa berpendirian lain. Sedari kecil, ia ingin mengikatkan diri pada Kristus secara utuh. Ketika berusia 20 tahun, Rosa memasuki Ordo Ketiga Santo Dominicus dan hidup menyendiri di pojok kebun orang tuanya. Ia berdoa sepanjang hari dan melaksanakan berbagai cara mati raga yang berat. Ia tidur di atas papan penuh pecahan genteng. Di bawah jubahnya, ia meletakkan benda-benda kecil tajam yang menyakitkan. Hal itu mengundang kecaman dari keluarga dan temannya. Namun, Rosa menerimanya dengan tabah. Segala penderitaan ia persembahkan demi pertobatan orang-orang berdosa. Sebab ia sedih memikirkan betapa banyak mereka yang masuk neraka. Namun, hatinya kadang-kadang kecut juga menjelang melakukan mati raga. Lalu seakan nyaring terdengar suara Kristus, Rosa, penderitaanku lebih berat. Ia amat berbelas kasih kepada penderitaan orang lain. Merawat orang miskin dan menderita. Rosa dihormati sebagai perintis pelayanan amal di Peru. Ekaristi suci merupakan sumber rahmat yang memberikan kekuatan iman paling besar baginya. Ketika para marinir Belanda menjarah kota Lima, Rosa menangis di depan tabernakel karena tak dapat membela tempat suci itu. Pada usia 31 tahun, ia sakit keras dan meninggal. Rosa Delima adalah salah satu santa yang meneladani Yesus dalam penderitaan. Caranya sering kurang bijaksana, tetapi semangatnya besar dan murni. Membawai. Pada usia 31 tahun, ia sakit keras dan meninggal. Ia amat berat. 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 Terima kasih.